PORES TASIKMALAYA Polres Tasikmalaya menggelar rekonstruksi pembunuhan siswi SMP asal kecamatan Culamega. Anggota Dalmas ikut melakukan penjagaan ketat, karena pada kesempatan tersebut datang juga pihak keluarga dan beberapa tetangga korban. Peristiwa pembunuhan siswi atas nama Pini terjadi pada 30 November 2022. Lokasinya di rumah nenek sang korban di kampung Beor, desa Cipicung, kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya. Adapun pelakunya adalah kakek tiri korban yang setiap hari memang tinggal serumah. Saat memeragakan adegan demi adegan, pelaku yang berinisial M nampak santai. Ia menggambarkan kronologi sejak keberangkatannya ke sawah pada pagi hari bersama istrinya. Kemudian menyelang pulang lebih dulu ke rumah untuk menghabisi korban. Semua adegan ini 52 adegan. Mulai dari agen 24, pelaku masuk langsung mencekek. Cek, terus langsung menghantam bagian jidat dengan golok. Habis itu langsung ditidurkan, dihantam lagi bagian pakang bagi golok, terus ditusuk bagian bumbu juga. Untuk pasal yang dikenakan, ada perumahan? Pasal masih pasal 338, dengan ancaman 15 tahun menjara. Sejak awal hingga akhir, M memperagakan hingga 50 adegan. Aksi sadisnya terhadap korban berada pada adegan ke-24 ke atas. Mulai dari mencekik, menidurkan, membacok hingga menusuk. Korban pun meninggal dunia dalam kondisi berlumur darah. Alhamdulillah, dengan waktu kurang lebih kurang satu bulan, kasus ini sudah terungkap. Yang awal mulanya, masyarakat sebelum terungkapnya kasus ini, merasa takut, merasa kurang nyaman, aktivitasnya terhambat. Sekalipun saat rekonstruksi tersebut, pihak keluarga korban dan puluhan warga sengaja datang ke Mapolres untuk ikut melihat langsung proses kejadian sesungguhnya, namun kegiatan tetap berjalan dengan aman dan lancar. Tersangka sendiri memperagakan adegan demi adegan dengan sangat serius dan santai, seolah tanpa beban. Bahkan di setelah-selah melakukan adegannya, pelaku beberapa kali tampak tersenyum. Terima kasih telah menonton!